Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Saya membaca ada artikel dari Pak Arief ya, tentang Pak Arief juga, bagaimana Pak Arief memimpin dan sebagainya. Ada satu poin penting yang Pak Arief gunakan pada waktu di dalam pekerjaan, yaitu bicara tentang FAITH. Nah itu tadi ada satu akronim gitu Pak ya, ada FAITH. Nah itu apa Pak, bagaimana penerapannya dan apa itu yang Pak Arief gunakan, yang dimaksudkan FAITH Pak, boleh dijelaskan Pak Arief. Jadi begini, di company kami ini, orang bekerja itu harus punya karakter Pak. Yes, yes. Setiap individu yang bekerja, 12 ribu orang yang bekerja di sini, itu harus punya karakter. Karakternya apa Pak? Nah karakternya itu bisa disingkat sebagai sebuah kata dalam bahasa Inggris yang artinya FAITH. FAITH. Nah FAITH itu kalau bahasa Indonesia kan IMAN Pak. Yes. Nah, manifestasi atau keluar daripada karakter FAITH itu, ada F. F itu berarti fraternity Pak. Oke. Fraternity berarti kita dengan orang lain itu harus bersaudara meskipun belum saudara, atau bukan saudara. Oke, tadi Pak Arief itu bilang bersatu itu ya? Iya. Karena kan bersatu bukan hanya family Pak. Saya dengan 12 ribu orang itu tidak berhubungan darah Pak. Tetapi kita harus bersatu menjadi sebuah saudara. Itu fraternity, F. Kemudian A, itu accountable Pak. Oke. Pada saat kita bekerja, karakter kita harus bertanggung jawab dong. Kalau kita tidak punya karakter bertanggung jawab, ya seperti cuma Pak. Ya kan, itu A. Kemudian I, ini innovation atau inovasi. Jadi intinya harus bekerja dengan lebih baik setiap hari. Kalau hari ini 10 menit, besok harus 9 menit. Kalau hari ini 10 lembar, besok harus 9 lembar. Itu namanya terus-menerus berkembang, terus-menerus inovatif. Kalau enggak, cuma Pak. Karakter kita harus selalu berpikir untuk inovasi. P, itu trustworthy. Trustworthy. Nah, namanya trustworthy. Itu harus bisa dipercaya, Pak. Ini urusan integrity, Pak. Kalau kita bekerja, kita tidak mempunyai karakter yang bisa dipercaya. Aduh, berjumlah Pak. Terjaannya bohong doang. Nge-les doang. Enggak bisa. Harus trustworthy. Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. That is trustworthy. Itu T. Kemudian hanya yang terakhir adalah high performance. High performance itu artinya karya kita harus maksimal. Kalau kita kemampuan segini, maksimalnya ya segini, Pak. Jangan diharapkan mereka untuk perform segini. Itu namanya high performance. Nah, untuk bisa dari sini bisa naik ke sini, itu orangnya harus di-develop, Pak. Dari sini ke sini. Sehingga hasilnya maksimalnya segini. Kalau sudah kemampuan segini, hasilnya cuma segini kayak yang lama, itu namanya tidak high performance, Pak. Tidak high performance, Pak. Exactly. Nah, itu FAITH harus merupakan karakter dari setiap karyawan-karyawan Neurono Group. Wah, standarnya luar biasa ini ya. Iya, iya. Pak, tapi tadi menarik. Gimana, ada nggak ini tips dari Pak Arief untuk bisa mendevelop yang tadinya segini? Mungkin ada seorang pekerja di dalam company, kok dari tahun ke tahun, kok ya gini, gini aja, Pak. Tapi bagaimana bisa membuat mereka jadi expand, kan ya, kemampuan mereka, capacity mereka, high performance-nya, baik secara character, skill-nya. Bagaimana ada tips khusus, Pak, cara mereka develop Pak Arief, cara Pak Arief. Intinya begini, kalau saya boleh mengutip sedikit, apa namanya, cara saya menjelaskan kepada teman-teman dengan cara simple, Pak. Jadi kita semua believe bahwa satu ditambah dua di dalam matematika. Itu hasilnya pasti tiga, Pak. Iya. Itu sudah nggak mungkin. Ya, satu ditambah dua, pasti hasilnya tiga. Nah, yang Bapak minta kan tiganya, ini jadi empat, Pak. Betul, betul. Iya kan? Nah, bagaimana satu dan dua ini bisa jadi empat. Kalau satu dan dua ini tidak ada yang mau dirubah. Sampai kapanpun ini ya tetap tiga, Pak. Tetap tiga. Iya kan? Berarti intinya apa? Kalau kita mau mengembangkan seseorang dari sini menjadi segini, itu berarti harus ada yang dirubah, Pak. Betul, betul. Pasti ada yang dirubah, Pak. Ya? Nah, satu dan dua ini bisa saja mewakili diri kita sendiri, macam-macam. Bisa skill kita, kita enhance. Atau technical kita, kita enhance. Atau spirit kita, kita pompa lagi. Pokoknya harus ada yang dirubah dari satu dan dua ini, Pak. Supaya tiga ini bisa jadi empat. Atau jadi lima, atau jadi enam, atau jadi tujuh. Yes. Harapannya pasti sebanyak-banyaknya, Pak. Kira-kira gitu. Jadi harus ada development namanya. Entah itu personal development, skill development, apa namanya, technical competency development. Intinya harus ada yang didevelop dan dirubah. Oke. Untuk sekarang juga, merubah mindset saja juga bisa. Jadi dengan mindset saja, orang-orang itu bisa berubah. Sudah pinter, Pak, sebenarnya. Dan di dalam ini kemampuan sudah banyak. Cuma motivasinya kurang, Pak. Begitu mindset-nya dirubah, itu langsung bisa high performance, Pak. Berarti kalau menurut Pak Arief, di masa ini dan ke depan, apa yang paling penting untuk perusahaan notepis, Pak? Apa yang perlu didevelop, Pak? Karena kan mungkin kalau semua juga mereka butuh waktu, butuh ekstra dana. Tapi supaya strategis, menurut Pak Arief, mana bagian penting yang harus paling-paling penting kali ya? Untuk didevelop, Pak. Beberapa hal yang penting. Saat ini, saat ini saya sudah ngomong dengan teman-teman juga, bahwa saat ini saatnya kita untuk belajar. Tidak semuanya harus kerja. Ada grup-grup-grup yang ada di pekerjaan, ada grup juga WFH di rumah, ya kan? Ada juga grup yang take shift, dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa waktu luar. Gunakan ini untuk belajar, Pak. Untuk develop diri sendiri. Karena itu yang paling murah. Mendevelop orang, mendevelop aset. Itu paling murah daripada mendevelop sistem. Atau mendevelop alat, Pak. Itu butuh investasi. Berarti putunya, Pak Arief, memang hari ini yang salah satu yang paling dekat bisa dilakukan, paling penting ya? People-nya, Pak, ya? Bayangkan saja, Pak. Saya kemarin baru bertemu dengan orang yang sudah sekian puluh tahun itu berjualan rokok, tetapi mereka tidak tahu bagaimana bikin rokok. Mungkin enggak boleh. Sehingga otomatis saya harus mengisi pemikiran mereka, belief mereka, bahwa cara bikin rokok itu kayak gini. Nah, membawa mereka ke sana, itu kan mahal, Pak. Lebih baik saya membawa videonya dari sana ke sini. Saya setel. Terus saya cerita. Ini lah bikin rokok kayak begini. Nah, itu kan mendevelop people, Pak. Sehingga orang mulai, oh gitu caranya. Yes, yes. Yes. Jadi, satu hal yang paling penting adalah bagi semua orang yang menyaksikan, ini punya waktu, Pak, ya? Waktu masih banyak, ya? Masih mungkin ada setelah-setelah waktu yang, apalagi yang work from home, maka pakai waktu untuk berinvestasi kepada diri sendiri, Pak, ya? Dan sebagainya, ya? Nah, kita enggak ada yang tahu nih, waktunya istilah saya adalah waktu rebound kali, ya? Pada waktu mulai, ekonomi mulai membaik, ini dan sebagainya. Waktu itu kita semuanya ready. Nah, bicara tentang itu, Pak Arief, kira-kira kalau menurut, apa ini istilahnya, ya? Ini bukan main ilmu-ilmu gelap, Pak, ya? Bukan, ya? Tapi penerawangannya, Pak Arief, kira-kira. Ke Jepang ini, kita ekonomi, khususnya di Indonesia, performance company-company, satu tahun, dua tahun kemudian, ini bagaimana, Pak, kira-kira? Saya sih masih tetap percaya hasil survei orang-orang pinter, Pak. Orang-orang pinter di luar sana sudah memperkirakan bahwa kayak begini ini akan stay sampai 2022. berarti yang namanya new normal itu bakal ada next normal and then the next normal akan ada the next normal dan itu akan dicoba terus untuk menemukan pola yang baru. Oke. Sehingga dalam ukuran waktu tidak singkat, Pak. Cukup panjang, kita harus bertahan dengan hidup bersama dengan kondisi ini. Oke. Jadi harus tetap cari cara, Pak. Saya lihat perubahan sudah luar biasa, Pak. Cara restoran-restoran sekarang menyajikan makanan, cara kemudian hotel juga mulai membuka diri, itu dengan cara normal yang sangat-sangat acceptable, Pak. Bagus, Pak. dan ini memaksa mereka untuk super kreatif sampai ya harus berubah, Pak. Dan ini cukup lama. Saya pikir ya 2022 make sense lah. Itu perkiraan. Ada ya ada ada survey, Pak. Setiap CEO, 50 CEO atau berapa di seluruh dunia diperkirakan, ditanya kapan kira-kira kondisi akan balik lagi normal. Jawaban mereka tahu enggak apa. Never. Karena kita harus siap dengan kondisi yang baru. Makanya disebut new normal. Karena enggak ada yang old udah dipakai ya. Iya. Bayangan-bayangan kondisi yang sebelumnya udah jangan sepenuhnya dipakai udah sekarang. Gitu, Pak. Jangan. Udah moving forward gaspok, Pak. Kita cari cara baru untuk berbisnis, untuk hidup, Pak. Ini waktunya diuji juga, Pak, ya. Bagaimana orang-orang ini perusahaan bisa cukup kreatif, cukup inovatif. Ini ujian untuk kita semua justru, ya. Nah, Pak Arief terakhir. Saya rasa banyak sekali hal yang disampaikan Pak Arief dan apa namanya, hal positif, ya, ilmu-ilmu. Ada enggak apa terakhir untuk pesan-pesan dari Pak Arief mungkin kepada teman-teman pemirsa yang hari ini menyaksikan video ini baik segmen satu, segmen dua. Adakah pesan-pesan untuk kita semua, Pak? Ada, Pak. Jadi begini, saya harus mengutip hasil pelajaran saya dari total quality. Bahwa yang namanya sukses itu ada, Pak. Ya, enggak ada orang enggak bisa sukses. Sukses itu ada dan real, Pak. Masalahnya tinggal kita mengusahakan atau tidak. It will happen, Pak. Ada mungkin orang bilang bahwa sukses itu parameternya sekian. Nah, kamu mampu enggak mencapai sekian sukses? Kalau enggak mampu ya di-adjust targetnya. Ya, itu kan jadi sukses, Pak. Ada orang melihat mengukur sukses itu dari tetangga. Saya bisa kategori sukses gara-gara melihat Bill Gates. Loh, mampu enggak mencapai sampai jadi kayak Bill Gates. Define your sukses and reach it. It will happen, Pak. Jadi, kesimpulannya, sukses itu ada. Bukan tidak ada. And it's close enough to us, Pak. Caranya macam-macam. Saya tadi menawarkan cara never give up, punya belief, dan lain sebagainya. Tetapi sukses is real. Itu aja. Oke, thank you. Thank you, Pak Arief untuk banyak pesan-pesan. Saya banyak catet, wah, ayumu baru dari Pak Arief. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak Arief. Untuk ilmunya, untuk sharing-nya. Next time, jika ada kesempatan kembali, kita ingin banyak sekali binjam-bincang dengan Pak Arief, dengan topik-topik yang lain. terima kasih, Pak Arief, ya. Pak Arief, oke. See you next time, Pak Arief, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah setia bersama Total Quality untuk menyaksikan sukses talk acara kami. Tentu jangan lewatkan, kita akan masih banyak sekali episode-episode berikutnya, dan juga ada episode yang sebelumnya, ada banyak narasumber membicara yang hadir, kemudian bincang-bincang, banyak ilmu, banyak inspirasi dari beliau. Dan hari ini kita mendapatkan inspirasi dari Bapak Arief Bunda Di Brata, seorang leader yang dasyat. Dan saya ingat sekali satu pesan yang diulang-ulang beliau adalah dan ini pesan untuk saya dan Anda, yaitu never give up. Jangan menyerah, terus cari, terus cari, terus cari. Karena kesuksesan itu jelas-jelas ada kalau Anda mau capai atau Anda mau give up. Hari ini sampai jumpa untuk semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan akhir kata salam sukses.